Intro Damai sejak teralah menyertaimu Kita ada di gerakan membaca Alkitab dalam 365 hari Jadikanlah firman Tuhan sebagai pelitah dalam hidup ini Kita akan membaca dan sebelum itu mari berdoa Ya Bapak, tuntunlah hambamu untuk membacakan firmanmu Dan semua yang mengikuti dimanapun mereka berada Dan mereka diberkati oleh Tuhan Tuhan jama supaya firman mengubahkan setiap orang Yang dengan takat tekun setia mengikuti pembacaan firman Tuhan ini Ke dalam kuasa Muhammad serahkan Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Bacaan kita di hari ke-14 ini Dari kitab kejadian pasal 40 sampai 41 Begini dikatakan Sesudah semuanya itu terjadilah Bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya Membuat kesalahan terhadap Tuhannya Raja Mesir itu Maka murkalah firraun kepada kedua pegawai istananya Kepala juru minuman dan kepala juru roti itu Ia menahan mereka dalam rumah kepala pengawal Raja Dalam penjara tempat Yusuf dikurung Kepala pengawal Raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka Untuk melayani mereka Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya Pada suatu kali Bermimpilah mereka keduanya Baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir Yang ditahan dalam penjara itu Masing-masing ada mimpinya Pada suatu malam juga Dan mimpi masing-masing itu ada artinya sendiri Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka Segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana firraun Yang ditahan bersama-sama dengan dia Dalam rumah tuannya itu Mengapakah hari ini mukahmu semuram itu Jawab mereka kepadanya Kami bermimpi Tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya Lalu kata Yusuf kepada mereka Bukankah Allah yang menerangkan arti Mimpi Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya Kepada Yusuf katanya Dalam mimpiku itu Tampak ada pohon anggur di depanku Pohon anggur itu ada tiga carangnya Dan baru saja pohon itu bertunas Bunganya sudah keluar Dan tandan-tandannya penuh buah anggur yang ranum Dan di tanganku ada piala firraun Buah anggur itu ku ambil Lalu ku peras ke dalam piala firraun Kemudian ku sampaikan piala itu ke tangan firraun Kata Yusuf kepadanya Beginilah arti mimpi itu Ketiga carang itu artinya tiga hari Dalam tiga hari ini firraun akan meninggikan engkau Dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu Yang dahulu Dan engkau akan menyampaikan piala Ke tangan firraun seperti dahulu kala Ketika engkau jadi juru minumannya Tetapi ingatlah kepadaku Apabila keadaanmu telah baik nanti Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku Dengan menceritakan hal iwalku Kepada firraun Dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini Sebab aku dicuri Diculik begitu saja Dari negeri orang Ibrani Dan disini pun aku tidak pernah melakukan Apa-apa yang menyebabkan aku layak Dimasukkan ke dalam liang tutupan ini Setelah dilihat oleh kepala juru roti Betapa baik arti mimpi itu Berkatalah ia kepadanya Aku pun bermimpi juga Tanpa aku menjunjung tiga bakul Berisi penganan Dalam bakul atas ada berbagai-bagai Makanan untuk firraun Buatan juru roti Tetapi burung-burung memakannya Dari dalam bakul yang di atas kepalaku Yusuf menjawab Beginilah arti mimpi itu Ketiga bakul itu artinya tiga hari Dalam tiga hari ini Firaun akan meninggikan engkau Tinggi ke atas Dan menggantung engkau pada sebuah tiang Dan burung-burung akan memakan dadimu Dari tubuhmu Dan terjadilah pada hari ketiga Hari kelahiran Firaun Maka Firaun Mengadakan perjamuan Untuk semua pegawainya Yang meninggikan kepala juru minuman Dan kepala juru roti itu Di tengah-tengah para pegawainya Kepala juru minuman itu Dikembalikannya ke dalam jabatannya Sehingga ia menyampaikan Pula piala ke tangan Firaun Tetapi kepala juru roti itu Digantungnya seperti yang ditakbirkan Yusuf kepada mereka Tetapi Yusuf tidaklah diingat Oleh kepala juru minuman itu Melainkan dilupakannya Setelah lewat dua tahun lamanya Bermimpilah Firaun Bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil Tampaklah dari sungai Nil itu Keluar tujuh ekor lembu Yang indah bangunnya Dan gemuk badannya Lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu Kemudian tampaklah juga tujuh ekor lembu yang lain Yang keluar dari dalam sungai Nil itu Buruk bangunnya Dan kurus badannya Lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi Di tepi sungai itu Lembu-lembu yang buruk bangunnya Dan kurus badannya itu Memakan ketujuh ekor lembu yang indah bangunnya Dan gemuk itu Lalu terjagalah Firaun Setelah itu Tertidur pula lah ia Dan bermimpi kedua kalinya Tampak timbul Dari satu tangkai Tujuh bulir gandum Yang bernas dan baik Tetapi kemudian Tampaklah juga tumbuh Tujuh bulir gandum Yang kurus dan layu Oleh angin timur Bulir yang kurus itu Menelan ketujuh bulir Yang bernas Dan berisi tadi Lalu terjagalah Firaun Agaknya ia bermimpi Pada waktu pagi Gelisahlah hatinya Lalu disuruhnya lah Memanggil semua ahli Dan semua orang berilmu di Mesir Firaun menceritakan mimpinya Kepada mereka Tetapi seorang pun Tidak ada yang dapat Mengartikannya kepadanya Lalu berkatalah Kepala juru minuman Kepada Firaun Hari ini Aku merasa perlu Menyebutkan Kesalahanku yang dahulu Waktu itu Tuan Firaun Murkah Kepada Pegawai-pegawainya Dan menahan aku Dalam rumah Pengawal istana Beserta dengan Kepala juru roti Pada satu malam Juga kami bermimpi Aku dan kepala juru roti itu Masing-masing Mempunyai mimpi Dengan artinya sendiri Bersama-sama dengan kami Ada disana Seorang muda Ibrani Hamba kepala Pengawal istana itu Kami menceritakan Mimpi kami Kepadanya Lalu Diartikannya Kepada kami Mimpi kami Masing-masing Dan Seperti yang diartikannya Itu kepada kami Demikianlah pula Terjadi Aku Dikembalikan Kedalam pangkatku Dan kepala juru roti itu Digantung Kemudian Firaun Menyuruh Memanggil Yusuf Segeralah ia Dikeluarkan dari tutupan Ia bercukur Dan berganti pakaian Lalu pergi Menghadap Firaun Berkatalah Firaun Kepada Yusuf Aku telah bermimpi Dan seorang pun Tidak ada yang dapat Mengartikannya Tetapi telah Kudengar Tentang engkau Hanya dengan Mendengar mimpi Saja engkau Dapat Mengartikannya Yusuf Menyahut Firaun Bukan Sekali-kali Aku Melainkan Allah juga Yang akan Memberitakan Kesejahteraan Kepada Tuhanku Firaun Lalu Berkatalah Firaun Kepada Yusuf Dalam Mimpiku Itu Aku Berdiri Di tepi Sungai Nil Lalu Tampaklah Dari Sungai Nil Itu Keluar Tujuh Ekor Lembu Yang Gemuk Badannya Dan Indah Bentuknya Dan Makan Rumput Yang Di tepi Sungai Itu Tetapi Kemudian Tampaklah Juga Keluar Tujuh Ekor Lembu Yang Lain Kulit Pemalut Tulang Sangat Buruk Bangunnya Dan Kurus Badannya Tidak Pernah Kulihat Yang Seburuk Itu Di Seluruh Tanah Mesir Lembu Yang Kurus Dan Buruk Itu Memakan Memakan Ketujuh Ekor Lembu Gemuk Yang Mula Mula Lembu Lembu Ini Masuk Kedalam Perutnya Tetapi Walaupun Telah Masuk Kedalam Perutnya Tidaklah Kelihatan Sedikitpun Tandanya Bangunya Tetap Sama Buruknya Seperti Semula Lalu Terjagalah Aku Selanjutnya Dalam Mimpiku Itu Kulihat Timbul Dari Satu Tangkai Tujuh Bulir Gandum Yang Berisi Dan Baik Tetapi Kemudian Tampaklah Juga Tumbuh Tujuh Bulir Yang Kering Kurus Dan Layu Oleh Angin Timur Bulir Yang Kurus Itu Memakan Ketujuh Bulir Yang Baik Tadi Telah Kuceritakan Hal Ini Kepada Semua Ahli Tetapi Seorang Pun Tidak Ada Yang Dapat Menerangkannya Kepadaku Lalu Kata Yusuf Kepada Firaun Kedua Mimpi Tuanku Firaun Itu Sama Allah Telah Memberitahukan Kepada Tuhanku Firaun Apa Yang Hendak Dilakukannya Ketujuh Ekor Lembu Yang Baik Itu Ialah Tujuh Tahun Dan Ketujuh Bulir Gandum Yang Baik Itu Ialah Tujuh Tahun Juga Kedua Mimpi Itu Sama Ketujuh Ekor Lembu Yang Kurus Dan Buruk Yang Keluar Kemudian Maksudnya Tujuh Tahun Demikian Pula Ketujuh Bulir Gandum Yang Hampah Dan Layu Oleh Angin Timur Itu Maksudnya Akan Ada Tujuh Tahun Kelaparan Inilah Maksud Perkataanku Ketika Aku Berkata Kepada Tuhanku Firaun Allah Telah Memperlihatkan Kepada Tuhanku Firaun Apa Yang Hendak Dilakukannya Ketahuilah Tuhanku Akan Datang Tujuh Tahun Kelimpahan Di Seluruh Tanah Musir Kemudian Akan Timbul Tujuh Tahun Kelaparan Maka Akan Dilupakan Segala Kelimpahan Itu Di Tanah Musir Karena Kelaparan Itu Mengurus Keringkan Negeri Ini Sesudah Itu Akan Tidak Kelihatan Lagi Bekas Bekas Kelimpahan Di Negeri Ini Karena Kelaparan Itu Sebab Sangat Hebatnya Kelaparan Itu Sampai Dua Kali Mimpi Itu Diulangi Bagi Tuhanku Firaun Berarti Hal Itu Telah Ditetapkan Oleh Allah Dan Allah Akan Segera Melakukannya Oleh Sebab Itu Baiklah Tuhanku Firaun Mencari Seorang Yang Berakal Budi Dan Bijaksana Dan Mengangkatnya Menjadi Kuasa Atas Tanah Musir Baiklah Juga Tuhanku Firaun Berbuat Begini Yakni Menempatkan Penilik Penilik Atas Negeri Ini Dan Dalam Ketujuh Takun Kelimpahan Itu Memungut Seperlima Dari Hasil Tanah Musir Mereka Harus Mengumpulkan Segala Bahan Makanan Dalam Tahun Tahun Baik Yang Akan Datang Ini Dan Di bawah Kuasa Tuan Firaun Menimbun Gandum Di Kota-kota Sebagai Bahan Makanan Serta Menyimpannya Demikianlah Segala Bahan Makanan Itu Menjadi Persediaan Untuk Negeri Ini Dalam Ketujuh Tahun Kelaparan Yang Akan Terjadi Di Tanah Musir Supaya Negeri Ini Jangan Binasa Karena Kelaparan Itu Usul Itu Dipandang Baik Oleh Firaun Dan Oleh Semua Pegawainya Lalu Berkatalah Firaun Kepada Para Pegawainya Mungkinkah Kita Mendapat Orang Seperti Ini Seorang Yang Penuh Dengan Roh Allah Kata Firaun Kepada Yusuf Oleh Karena Allah Telah Memberitahukan Semuanya Ini Kepadamu Tidaklah Ada Orang Yang Demikian Berakal Budi Dan Bijaksana Seperti Engkau Engkau Menjadi Kuasa Atas Istanaku Dan Kepada Perintamu Seluruh Seluruh Rakyatku Akan Taat Hanya Takta Inilah Kelebihan Ku Daripadamu Selanjutnya Firaun Firaun Berkata Kepada Yusuf Dengan Ini Aku Melantik Engkau Menjadi Kuasa Atas Seluruh Tanah Mesir Sesudah Itu Firaun Menanggalkan Cincin Meteranya Dari Jarinya Dan Mengenakannya Pada Jari Yusuf Dipakaikannya Lah Kepada Yusuf Pakaian Daripada Kain Halus Dan Digantungkannya Kalung Emas Pada Lehernya Lalu Firaun Menyuruh Menaikkan Yusuf Dalam Keretanya Yang Kedua Dan Berserulah Orang Di Hadapan Yusuf Hormat Demikianlah Yusuf Dilantik Oleh Firaun Menjadi Kuasa Atas Seluruh Tanah Mesir Berkatalah Firaun Kepada Yusuf Akulah Firaun Tetapi Dengan Tidak Setahumu Seorang Pun Tidak Boleh Bergerak Di Seluruh Tanah Mesir Lalu Firaun Menama Yusuf Safnat Pa'aneah Serta Memberikan Asnat Anak Potifera Imam Dion Kepadanya Menjadi Istrinya Demikianlah Yusuf Muncul Sebagai Kuasa Atas Seluruh Tanah Mesir Yusuf Berumur 30 Tahun Ketika Ia Menghadap Firaun Raja Mesir Itu Maka Pergilah Yusuf Dari Depan Firaun Lalu Dikelingi Seluruh Tanah Mesir Tanah Itu Mengeluarkan Hasil Bertumpuk Tumpuk Dalam Ketujuh Tahun Kelimpahan Itu Maka Yusuf Mengumpulkan Segala Bahan Makanan Ketujuh Tahun Kelimpahan Yang Ada Di Tanah Mesir Lalu Disimpannya Di Kota Kota Hasil Daerah Sekitar Tiap Kota Disimpan Di Dalam Kota Itu Demikianlah Yusuf Menimbun Gandum Seperti Pasir Di Laut Sangat Banyak Sehingga Orang Berhenti Menghitungnya Karena Memang Tidak Terhitung Sebelum Datang Tahun Kelaparan Itu Lahirlah Bagi Yusuf Dua Orang Anak Laki Laki Yang Dilahirkan Oleh Asnad Anak Petifera Imam Dion Yusuf Memberi Nama Manase Kepada Anak Sulungnya Itu Sebab Katanya Allah Telah Membuat Aku Lupa Sama Sekali Kepada Kesukaranku Dan Kepada Rumah Bapaku Dan Kepada Anaknya Yang Kedua Diberinya Nama Efraim Sebab Katanya Allah Membuat Aku Mendapat Anak Dalam Negeri Kesengsaraanku Setelah Lewat Ketujuh Tahun Kelimpaan Yang Ada Di Tanah Mesir Itu Mulailah Datang Tujuh Tahun Kelaparan Seperti Yang Telah Dikatakan Yusuf Dalam Segala Negeri Ada Kelaparan Tetapi Di Seluruh Negeri Mesir Ada Roti Ketika Ketika Seluruh Negeri Mesir Menderita Kelaparan Dan Rakyat Berteriak Meminta Roti Kepada Firaun Berkatalah Firaun Kepada Semua Orang Mesir Pergilah Kepada Yusuf Perbuatlah Apa Yang Akan Dikatakannya Kepadamu Kelaparan Itu Merajalelah Di Seluruh Bumi Maka Yusuf Membuka Segala Lumbung Dan Menjual Gandum Kepada Orang Mesir Sebab Makin Hebat Kelaparan Itu Di Tanah Mesir Juga Dari Seluruh Bumi Datanglah Orang Kemusir Untuk Membeli Gandum Dari Yusuf Sebab Hebat Kelaparan Itu Di Seluruh Bumi Demikian Bacaan Firman Tuhan Dari Alkitab Terima Kasih Sudara Tetap Setia Tuhan Memberkatimu Amin Trems 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 Trems